Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplen perak kecil gitu makanya saya itu ngaji saya itu perahu pak kuresh tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplen apa kecil repot musuh pakar-pakar kayak pak muhlis itu repot karena pikirannya itu analisis jadi Allah saja dianalisis nah kalau saya model wali sudah lah kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanawabihamdi adatak solki waridho nafsi waisinata arsi wamidhadanako kalibat yang kedua ada tasfai nah semuanya saya hormati yang hadir disini termasuk yang mungkin yang mungkin tidak pinter bahasa Arab tapi ya tetap pinter saya itu punya kenangan terburuk ketemu orang goblok itu satu pak kuresh saya ini kata orang banyak kan pinter terus kata orang-orang gini ngaji tafsir susah apa enggak susah kalau menghindari barang susah itu berarti pinter berarti yang tidak mengkaji tafsir itu pinter karena menghindari barang susah wah ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah jadi tidak semuanya orang itu kagum sama dokter diantara yang diwahyukan sama Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita Muhammad s.a.w. adalah Muhammad kamu sabar saja menghadapi apa saja sabar saja karena kamu dalam pantauan kami dalam lindungan kami itu di tafsir al-Razi atau tafsir al-Kabir disebutkan jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu saya itu kan termasuk kiai induk di daerah termasuk kiai induk sering dilapuri kiai tamir majid mutung nanti masuk lagi mutung lagi itu biasa di nah itu jenis nabi Yunus beliau dakwah kemudian mereka ada iman beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikannya nabi tidak boleh kamu jadi nabi tidak boleh mutungan jadi pak mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak peski tidak boleh mengundurkan diri lebih menukuni di basnas harus nomor satu di sini terus kedua ada nabi Noah ketika kecewa melaknat mereka habisi saja ya Allah mereka ini pecundang mereka ini mengkafiri engkau nah nabi itu tidak boleh niru dua-duanya tidak boleh kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbe makanya tasbe itu wiridan yang luar biasa terserah tasbe kamu apa misalnya tadi suhanahu abihamdi adada khotun mungkin kita janggal adanya orang-orang nyunsewa orang-orang nakal tapi itu kersana Allah nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersana Allah saya beri contoh ya saya tidak usah tersinggung saya beri contoh misalnya kutu itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo akhirnya banyak pekerja banyak kalau Allah tidak bikin kutu itu tidak ada pabrik sampo jadi Allah kalau bikin itu ya gampang saja Allah bikin kotoran hewan mungkin anda janggal untuk apa tapi tanyakan petani langsung bisa jawab oh pupuk ini untuk pupuk untuk ini sehingga dalam iman itu khairihi wa syarihi min Allah kalau kamu tidak faham tidak faham sirul qoder tidak faham rahasia Allah ya sementing baca tasbe subhanallah jangan kalau tidak faham jangan kalau tidak faham kemudian jadi orang kritis itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah tidak ada anjur pangkhlis tidak ada jangan jangan pernah saya beri contoh ya Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini tak cari malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu menurutnya tidak tahu ketika Allah bikin Nabi Adam itu kata malaikat ataj alu fihamayus itu fiyah wasfikut mas tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu dievaluasi lagi karena manusia itu reputasinya itu potensinya malaikat tapi tidak bilang potensi ataj alu fihamayus situ fiyah semua manusia itu di statuskan merusak wasfikut dimak ini jelas malaikat ini kata Imam Kurtubi ini tidak akah birul malaikat tidak Jebrel tidak Mikael tidak Israel tapi awamul malaikat jadi bukan malaikat papan atas berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nolkuni tafsir monggo ahlan wassalam habis wakil almu kanawar monggo ahlan wassalam oke oh ya ya ini kebetulan ini jadi kayak munak usah kayak ujian disertasi kalau yang uji wakil almu kanawar malah seneng karena kalau orang sudah sepul itu mesti meluluskan yang repot gak dikini repot orang atur orang gak minta maaf gak merasa dosa itu kalau dirembang bisa dipenjara karena dirembang saya ini keren betul gak ada orang berani atur saya saya hadir itu karena beliau nilpon pak kures nilpon kalau gak datang saya yang jemput ya ini korban korban itu mezlum doanya mustajab saya teruskan malikat ini nanti saya cari di akhirat yang komplain ataj alufia mayusidufia harus ikut nah tapi saya pastikan itu awamul malaikat bukan malaikat papa natas nah tapi anehnya malikat ini bilang wanak nunusab bihu biham dikaunukot disulat kita ini mentasbehkan engkau ini kan aneh kalau mentasbehkan Allah artinya semua keputusan Allah itu baik gak perlu deva ini yang unik malikat ini unik kacau lah orang bilang saya mentasbehkan engkau tapi kali ini tolong dipertimbangkan itu gimana nah kita gak seperti itu makanya kita tetap subhanallah bihamdi ada khalgi paham tidak paham terhadap sirul kodar kita tetap baca apa tasbeh kalau malikat ini gak mau kalau ada sirul kodar atau ada kodok kodar yang malikat ini gak berkenan langsung komplain ataj alufia mayusidufia wasfikut makanya disini disebut wasbir ewebat dil Allah nabi tasbeh yaitu ketika nabi Nuh bilang Allahumma ahlikum di era rasul wassalam diganti justru di era nabi itu adanya islam itu berkah bagi semua adanya islam itu berkah bagi apa semua rahmatah lil alam terus ini yang sahamatur pada pak kures supaya anak-anak PSG itu otoritatif kalau punya manahat itu harus ada dasarnya kemudian saya teruskan ini dibawa aja pulang nanti kalau yang gak paham anggap saja jimat gitu disini kan banyak orang NU maksudnya gak akan dianggap sirik tenang saja ini ini gak Arab Saudi kalau di Arab Saudi kamu masalah mungkin dianggap jimat Arab Saudi sekarang juga enggak sudah enggak enggak saya itu punya teman baca sehat itu enggak ikhlas ini saya cerita sama pak kures saya punya teman bisa baca fatuh mu'in satu-satunya saya baca sehat enggak ikhlas ketika di imigrasi Arab Saudi dia itu orang Madura jadi kesana itu bawa jahe sama jariknya hidupnya jarik yang sudah bekas hanya beberapa lembar jarik setelah di cek di imigrasi itu dianggap kayak jimat jadi sirik terus ditanya sama polisi syariat atas muslim mu'min kok masih percaya ini setelah itu ditanya itu dia ada ikhlas baru itu saya baca tidak ikhlas ini negara islam islam yang boleh masuk hanya orang-orang yang mu'me maka kamu harus bersyata dulu asyaduallah dia bisa macam mu'in tapi belum dewan pakar PSG belum itu seumur-umur baru itu saya baca sahadat tidak ikhlas ya sudah sekarang muslim dia sudah sudah disahadatkan ya jadi ini termasuk tafsir yang luar biasa jadi wasbir khukmi robbik itu kata imam ar-razi jadi nabi-nabi dulu yang sebagian itu memutuskan robbillah tater alat lardim al-kafir rinad jayaro era nabi kalau kecewa disuruh baca apa tas ini penting supaya kehidupan kita itu rilek ya seolah ini penting supaya kehidupan kita itu rilek misalnya di beberapa daerah dia itu tukaran saya sering dia itu tukaran itu bagus setan itu yang kurang pengalaman orang dia itu kan orang-orang soleh punya saudara lima tukaran semua itu pindah papua bikin pondok pindah medan bikin pondok di kalimantan malah pondok ada dimana-mana itu berkahnya tukaran setan kaget loh gak sesuai rencana ini karena kurang wawasan setan ini kurang wawasan orang-orang soleh jadi yang dulu satu titik tanah dipakai sujud dipakai pengkajian koran gara-gara konflik kemana-mana termasuk beberapa orang yang gak berani pulang di jakarta di psgp ya dirubah jadi kalau Allah menghendak orang soleh itu dimana-mana baik makanya koran itu mengkritik setan itu setan udah hebat-hebat banget zaman gini yang ngaji ya buahnya berarti kan ini kegagalan setan itu gagal betul anda pemenang kan mungkin orang lain terganggu saat ini mungkin melakukan hal-hal yang gak benar anda kesini ngaji itu menang itu juga yang mau saya baca di beberapa referensi saya ini yang di hadis-hadis sokhay ini yang di kitab Fatul Barisa tadi sudah matur pak kures supaya otoritatif ketika kita baik ya saya baca ketika kita baik ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap dianggap di atas malaikat jadi kadang Allah itu buli malaikat begini kamu iman sama saya iya ya Allah normal kamu melihat surga neraka melihat dan bahkan ikut tapi Bani Adam itu gak tahu saya tapi iman sama saya enggak gak tahu saja seiman itu kalau Wiridjan sampai nangis gak tahu jadi dalam makanya ini di kitab Bukhari yakuluna kata Allah ini fayakulu keifal laru'auni kol yakuluna laru'au kakanu asyad dalaka ibadatan wa asyad dalaka tasmujidan wa aktar laka tasbihan andekan mereka melihat engkau ya Allah tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita Allah gak tahu saja ada jamiah istihosa coba ini Jakarta itu kota kayak apa Jakarta terkenalnya kayak apa kota metropolit apa saja ada ternyata ada PSG ada tempat untuk mengkaji apa tafsir sudah tahu sulit mati dikaji itu wah luar biasa ya sudah tahu sulit masih apa dikaji itu Masya Allah betul ini supaya clear jadi ini beberapa kitab yang saya baca saya baca Bismillahirrahmanirrahim yang masalah masalah tasbih ya jadi ini cerita-cerita kekaguman redajinya gini Allah itu begitu bangganya dengan kalian bumi itu adalah tempat masyiat tempat macam-macam tapi ternyata yang baca tasbih banyak yang iman banyak yang sujud banyak kamu malekat wajar sujud disini gak ada masyiat juga kamu gak kasih nafsu wajar kamu jadi makhluk yang baik ini manusia nafsu punya problem punya saweran banyak masih baca tafsir jadi ini luar biasa nanti kalau pak bukses gak terima tak kasih gak apa-apa komplen sama ini kan demokratis monggo nanti kalau mau komplen tapi model wali sama intelek biasanya keramat yang model wali tak jamin saya tuh sering dimana-mana itu cerita wali bukan karena apa-apa supaya orang itu masih punya cita-cita dicintai Allah mungkin kita kelamaan hidup di dunia ini ingin dicintai pejabat orang kaya orang terkenal kamu itu makhluk ingin dicintai Allah Allah ngentikan Allah jadi supaya orang itu nganggup wali tidak wow terus kita kayak wali songo itu tidak terus seperti itu kalau kamu kayak wali songo malah tak komplen karena saya pasti tidak percaya kita jadi wali yang gampang-gampang saya berikan satu hadis yang resep jadi wali ini hadis muslim itu pakai inna inna itu tauqid masih pakai lam di tauqid Allah itu sangat ridha kalau orang itu makan ketika perlu itu membaca tahmin ya Allah Alhamdulillah bisa makan Alhamdulillah bisa minum orang diridhani Allah itu di atas wali tidak usah kamu jadi wali ridhan baca kulhu 10 ribu tidak ada yang percaya tidak ada yang percaya sudah kalau makan Alhamdulillah yang saya tidak tahu itu rokok bisanya membaca Alhamdulillah kalau setelah rokok itu saya tidak tahu apa sunat Alhamdulillah apa mekruh rokok itu nanti malekat bisa diskusi ini karena ada jani bulkhairi sama jani bus itu malekat bisa berdebat orang pernah ditanya orang itu tidak bisa tidak ikut rokok tapi pernah ditanya gini ada orang rokok kalau di kamung-kamung biasa mau jumatan rokok pas disedot komat terus dia takbir itu asapnya masih keluar itu batal gak wah saya bilang saya ada ikut yang mati rokok kalau disuruh pikir hukumnya yang pikir sendiri tapi yang jelas itu malekat punya alasan menghadap anda saya ada bilang haram tapi kalau itu cukup untuk malekat menghadap anda karena pasti itu tidak sopan terus saya tanya enggak bagus batal apa enggak yang batal itu kan aklu masuk ini kan keluar wah ini tambah gak bener nanti gak apa-apa nanti komplain gak apa-apa ya ini kebanyakan syafi itu kecuali pak sewa aneh di Indonesia atau kanafi itu gak laku jadi supaya ngaji ini relax memang saya tuh sering dipesan sama bapak saya namanya Kienur Salim bapak saya itu pesan saya itu dua satu kamu harus hafal quran kayak hafal fatihah bapak saya itu terkenal di rumpang kalau baca quran itu banyak sekali kedua jangan pernah kalau ada orang ngaji itu dibikin susah kata bapak saya di rumah dimarai istri di tempat ngaji dimarai ustad dapat dua marah dua kali terus beliau mesti pakai dalil kulbifadlillah birohmati babi dalika orang itu harus ceria masyarakat saja bisa bikin ceria makanya makanya nabi ngintikan kalau solat seneng sekali ya karena orang baik orang baik itu pasti seneng dengan hal-hal yang mbak makanya saya kesini itu makanya jangan pernah hundang saya itu tidak akan hasil saya terkenal saya itu hanya mau dihundang yang pernah sepuh saya kemarin mulut itu di wakhamid pasuruhan karena sepupunya mbak di kisahal juga masih sepupu terus disini karena itu ya tadi diancap kalau tidak datang saya alhamdulillah akhirnya sami nah jadi saya mohon semohon-mohonnya jadi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dari awal tidak boleh ngikuti melaknat orang yang balelok sebab itu ketika nabi menyamakan dirinya ketika melihat nyun sewa umar temperamental masallu kaya umar kamasali nuh iskola robbilatadar alal arti minal kafirina dan masallu kaya abba bakrin kamasali ibrahim iskola famantabi anifa inna humini waman asani fa inna khufurur dan nabi ibrahim ini juga yang Allah bilang ke nabi muhammad menghentikan anit tabi min latak ibrahim hanifa jadi santri uski yang sholah kita doain yang beling kita doain tobat jangan diusir kalau diusir menjadi orang lebih nakal nanti anda yang ditanya sama Allah sudah baik-baik di PSG kamu usir sekarang di tempat maksiat kita yang kena hisan karena syariat kita kalau tidak bisa semua karena kita punya hirah punya misalnya kita orang sholah yang bunci sama maksiat kamu ikut saja nabi isa ketika tidak bisa memilih kembalikan ke Allah yaitu bertas kata nabi isa itu kan hamba jenengan kus itu tidak wilayah saya mongko terserah jenengan mongko anda ikut bikin ya mongko itu wilayah jenengan jangan ngambil sikap kemudian anda itu salah misalnya begini tanpa ngurangi hormat sayyid abul khasan asyadili dalam satu mukasyafahnya itu ketemu nabi noh sama nabi muhammad itu nabi noh kan melaknat orang kafir sampai habis kata abul khasan asyadili di indonesia kan banyak toriq asyadili law alimanuhun andaikan nabi noh perso bahwa fi asla fi asla dirija lil kufar itu ada gen gen yang nanti menjadi muslim maka gak boleh dipasutkan karena nanti akan melahirkan orang-orang muslim kita tahu abu jahal punya anak ikrimah abul lah punya anak darah walid yang musuhnya nabi punya anak khalid kita akan gak pernah tahu maka ketika malakul jibal menawari nabi muhammad menghancurkan kabilah ya abdu yalil juga beberapa kawasan di mekkah di hijah saat itu kata Allah jibril bilangkan ke muhammad ingin mereka tak habisi apa muhammad sabar terus kata malakul jibal insyikta ya rasulullah an'udbiko alayhim al-akshaben kalau kamu mau ini dua gunung mau sabarkan disini supaya mati semua apa jawaban rasulullah s.a.w. bal arju ayukh rijawah min asla fihim maya budu hawal syrik fihim saya ansah berharap meskipun bapaknya belum iman anak cucunya dan itu yang dilakukan para wali songo juga yang dilakukan di psg sehingga alhamdulillah barokai harapan itu kita tetap hidup pede percaya diri mengelola zaman yang seperti karena di koran ada ayat mengelola zaman seperti itu Allah itu bisa mengelola mengeluarkan susu dari sapi padahal materinya sapi itu ada dam ada darah walfarsen ada kotoran tapi Allah tetap segampang itu membuat sapi itu mengeluarkan susu jadi kamu tidak perlu risau wah zaman sudah gini tidak ada nabi adanya pamukles tidak usah begitu sudah kalau mengendaki tetap soleh gampang itu baca tasbih makanya assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh terima kasih Terima kasih.